Intro Halo mau cari apa? Halo Mbak, ini aku sih dari tadi penasaran karena dari luar ngeliat banyak banget boneka dan juga rajutan-rajudan gitu Dan aku penasaran nih pengen tau gimana cara buatnya, boleh ga dia cari? Ini tempat yang cocok buat kamu, ini toko ada handcafter, toko book, kamu bisa belajar rajut dan needle felting Oh gitu? Bisa langsung ngobrol aja ga kita? Yuk! Supaya sahabat hijabers di rumah tau semuanya, oke? Yuk kita ngobrol langsung Kita ngobrol disini aja ga apa-apa ya Mbak? Iya Nah, needle felting tuh sebenernya apa Mbak? Mungkin sahabat hijabers disini belum pada tau apa tuh sebenernya needle felting Needle felting itu teknik cara membuat boneka, tapi dengan cara ditusuk-tusuk aja Biasa kan bikin boneka tradisional itu harus dijahit, bikin pola Iya dilajut ya? Jerapah ya lucu banget sahabat hijabers yuk, kita langsung aja Mbak Oke Pertama step apa yang dibutuhkan? Jadi kalo misalnya kita mau bikin boneka apapun, itu kita perlu yang namanya felt wool Selain itu kita perlu jarumnya Selain jarum ini kita juga perlu alas pengerjaannya Setelah itu kita perlu bunting kecil untuk trimming bulu-bulu yang kecil Iya Iya Dan kita perlu lem untuk ngelem mata Oke, yuk kita bisa langsung bikin biar aku bisa ikutan Oke Jadi kita mulai dari ngambil bahan dulu Jadi misalnya kita ambil segini Ini bisa kita bagi, jadi kita bikin kepalanya dulu Ini kita gulung, jadi bentuk kepala kayak bulet-bulet lonjong gitu Kemudian kita mulai tusukin Boleh aku yang coba? Kelihatannya mudah Kelihatannya Jadi tusukin pangannya ya Iya, aku seram deh Aku takut ketusuk Nah sekarang udah jadi nih kepalanya, udah cukup padat Kemudian kita udah bikin secara terpisah leher dan badannya Sekarang kita belajar cara nyambungin kepala dan leher Kita tusukin di antara sambungan ini Nah sekarang udah nyatu nih Udah? Udah jadi satu? Udah, sekarang udah jadi satu dan sambungannya pun tidak terlihat kan? Sekarang kita mulai ngelapisin Ini dengan bul yang warna kuning Bul warna kuning I keep pushing forwards but he keeps pulling me backwards Now I'm standing back from it I finally see the pattern Now I'm standing back from it Now I'm standing back from it I finally see the pattern Sekarang kita mau bikin polkadot untuk jerapannya. Kita ambil bowl yang warna coklat, jangan lupa dicabik-cabik. Dan ini kita bikinnya kan freestyle nih, mau besar, mau kecil, mau bulet, atau bentuknya hati juga boleh. Nah, ini udah jadi sahabat hijabers. Tadi kita udah coba dari alat-alatnya sampai cara bikinnya gimana. Nah, terus, pasti sahabat hijabers di rumah ini penasaran, mbak, range harganya mulai dari berapa sampai berapa? Kalau untuk boneka jadinya, itu start from dari Rp100.000, kalau untuk bahan-bahannya dari Rp25.000. Oke, berarti cukup terjangkau ya, sahabat hijabers. Nah, untuk needle felt ini, selain bikin boneka, bisa dijadiin apa aja? Selain bikin boneka panjangan, kita bisa bikin kayak gini, bros. Setelah itu, kita bisa aplikasi juga ke perhiasan-perhiasan seperti ini. Bisa di aplikasi ke cincin, jadi bisa dipakai. Mau coba? Boleh, aku coba ya. Sing! Cantik banget ya, terus selain cincin, boneka, apa lagi? Kita bisa jadikan lukisan juga sebagai home decor. Mau lihat contohnya? Ya. Contohnya seperti ini nih. Mau lihat. Cukup besar. Cantik banget, sahabat hijabers. Ini pasti harus custom dulu ya, mbak, sebelum lengkapnya bikinnya ya. Lucu banget. Jadi, terserah sahabat hijabers sih, mau bikin wall maker, atau bikin cincin, atau bikin boneka, atau bros sekalian. Jadi, bisa langsung datang ke sini ya, mbak ya. Bisa dikasih tahu, sahabat hijabers, di mana beli boneka lucu ini, atau misalnya untuk belajarnya bisa di mana? Untuk kalau mau belajar, dan beli bahan dan alatnya, bisa di toko kami, di Lipo Mall Puri San Moritz, itu daerah Puri Kembangan. Atau bisa juga ke website kita, di www.thehandcrafter.com, atau bisa lihat Instagram kita, di The Hand Crafter. Oke deh. Oke, Mbak Lina, terima kasih banyak ya, karena udah ngajarin Melly untuk bikin boneka. Udah ngasih tahu, sahabat hijabers, apa aja yang bisa dibuat dari needle felting, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi, sahabat hijabers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!